Perjalanan stand-up Indo Lombok ini kayak gimana sih? Dari awal memang masih belum dari awal? Dari awal kan ya namanya junior saya gitu, belum bisa membantu banyak. Karena saya disitu udah mulai ada kayak, bisa dibentuk nih ada komunitas. Tapi saya masih, kayaknya masih belum ada kapasitas disitu. Yaudah biarin yang orang-orang ini aja dulu. Ternyata progresnya gak jelas orang-orang. Ada teman-teman yang dibayar buah naga, ada mas? Oh ada. Ada. Iya, yang harusnya berbuah uang itu jadi berbuah naga. 10 Menit Podcast. 10 Menit Podcast, karena podcast lama-lama capek ngeditnya. Diomukti disini tepuk tangan. Tepuk tangan juga buat Ikram Wanabi. Halo semuanya. Dari stand-up Indo Lombok. Betul sekali. Pasti lucu podcast ini. Wow, udah dikasih ini ya, beban di awal ya gak apa-apa. Saya insya Allah lah. Iya insya Allah. Kita usahakan lah. Usahakan. Minta doa dulu boleh sekarang? Kita doa bersama. Iya ampun. Terima kasih untuk Mas Dio yang sudah mengundang. Oke, terima kasih juga untuk Mas Ikram Wanabi. Ketua stand-up Indo Lombok ya? Betul sekali ketua stand-up Indo Lombok. Karena itu yang bisa saya sampai. Untuk saat ini karena untuk ketua yang lain agak sulit. Contohnya? Ketua DPP misalnya kayak, udah lah. Sulit itu kalau misalnya. Nantian mungkin di umur-umur selanjutnya. Sudah berapa ini, berapa periode? Wey, dilanjutin dong, dilanjutin. Ya kan siapa tahu. Oh di komunitas stand-up Indo Lombok. Oh iya. Kalau Pak Ajis kan baru satu periode ya Pak Ajis ya? Betul sekali, betul sekali. Kalau saya ya sekarang udah masuk ke dua periode sih. Berapa tahun berarti? Satu, lima tahun? Enggak, dia periode-nya kalau di komunitas stand-up Indo Lombok itu dua bulan Pak. Singkat ya? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Itu saya mikir program kerjanya gimana? Itu agaknya dua bulan. Setahun, setahun. Setahun ya? Setahun program kerjanya itu setiap tahun itu ada tiga event minimal gitu. Tapi itu pakai pemilu juga enggak sih? Waduh, enggak sih. Kayak siapa yang rela aja kalau gitu. Oh berarti. Kayak enggak kamu udah terlalu nganggur dah gitu. Biar ada kegiatan jadi ketua komunitas aja. Oke, stand-up Indo Lombok ini udah 10 tahun ya? Iya, betul sekali. Sekarang di tahun 2023 udah 10 tahun. Akhirnya satu dekade. Satu dekade. Kemarin saya sempat, sebelum kita ngobrol, saya sempat stalking-talking dulu dong. Oh iya. Sempat cari referensi dulu. Ternyata udah ini dan... Gimana kagetnya? Woi, gimana kagetnya? Gimana kagetnya spesial show yang saya buat kemarin ya? Tanggal 9 September itu. Ternyata responnya baik sih. Atas apa yang saya buat dengan show. Spesial show itu kan disebut spesial show adalah ketika kita stand-up di atas 45 menit. Oh ada ketentuan? Iya ada ketentuan. Di bawah itu enggak spesial? Enggak spesial. Masih ya pakai satu telur lah kalau seperti itu. Berarti podcast kita harus lebih panjang lagi namanya. Biar spesial kan? Iya. Nah saya itu kemarin spesial show akhirnya bisa nembus dengan stand-up selama satu hari. Enggak dong. Satu jam 20 menit kemarin. Di Besiru nama tempatnya itu. Dengan yang saya undang ada penontonnya kapasitas ya 70 orang. 70 orang. 70 orang. Oh sold out semua itu ya? Ya sold out semua. Alhamdulillah kemarin. Tuh tiketnya saya jual berapa ya? Tuh tiketnya 2 juta. Tepuk tangan dulu. Setara call play saya ternyata disini. Look up the star. Gitu berarti ya. Aldi Tahir. Ya kan setara kan? Mas Dio ini D-nya itu Aldi Tahir. Alhamdulillah pejok baru. Oke ini saya penasaran sebenarnya. Oke. Mas Ikrom. Stand-up Indo Lombok. Dan saya baru tahu ternyata udah sampai 10 tahun ya. Iya betul sekali. Apa namanya? Panjang nih perjalanannya nih. Naik turunnya pasti ada tuh. Betul sekali. Membangun komunitasnya kan gak gampang ya. Iya. Apalagi buat orang-orang yang membuat itu mudah. Onsistene yang susah. Betul sekali. Betul. Betul banget. Apa namanya? Perjalanan stand-up Indo Lombok ini kayak gimana sih? Dari awal memang sih? Mas Ikrom dari awal? Kan dibuatnya stand-up Indo Lombok ini tahun 2013. Itu pertanggal 14 Agustus. Itu bertempatan dengan hari Pramuka. Kalau gak salah. Ada tempatan Pramukanya? Iya kayak. Ih harian Pramuka nih gimana kalau kita buat komunitas stand-up Indo Lombok. Gak ada dong. Gak ada dong. Gak ada dong. Tidak singkau gitu. Bapak. Gak mungkin dong kayak gitu ya. Iya. Benar sih. Jadi ada beberapa founder. Foundernya itu sebenarnya 5. Bukan saya. Ada Panji Prabu Yusono. Bukan dong. Itu founder stand-up Indo. Oh iya. Stand-up Indo Lombok itu ada namanya Zeya Jogang. Terus ada Wahid Setiawan. Sama ada Imam Hairi namanya. Jadi beberapa pemuda-pemuda ini ya. Kayak dia ini dari luar semua kuliah di luar gitu. Oh. Ngeliat skena stand-up komedi kayaknya oke nih komunitasnya udah kebentuk di luar nih tahun 2012 itu. Kayaknya di Lombok perlu dibuat dah gitu. Dengan sesama hobi-hobi ini. Akhirnya dibuatlah sama tiga orang ini di stand-up Indo Lombok. Eh dibuatlah stand-up Indo Lombok gitu di Mataram. Open mic pertama kita itu di cafe namanya Lupas ya. Pokoknya di area Kekali gitu lah tempat kafenya itu. Open mic pertama di sana sama 10 komik. Nah 10 komik pertama ini. Itu belum saya tuh. Saya itu gabung sebenarnya 2013, eh 2014 pertengahan. Oke. Iya 2014 pertengahan baru saya gabung. Setahun setelahnya berarti ya? Betul sekali. Setahun setelahnya baru saya ikut gabung komunitas stand-up Indo ini. Dan perjalanannya itu benar-benar pasang surut sih. Yang dimana dari awal kan ya namanya junior saya gitu belum bisa membantu banyak. Karena saya disitu udah mulai ada kayak bisa dibentuk nih komunitas. Tapi saya masih kayaknya masih belum ada kapasitas disitu. Yaudah biarin yang orang-orang ini aja dulu. Ternyata progresnya gak jelas orang-orang ini. Enggak sih ya. Sorry sorry. Ini nih. Ikrom wannabe. Sorry sorry. Tolong di ini. Sorry sorry komunitas komunitasku. Sorry sorry. Ya gitu maksudnya kayak belum ada kapasitas disitu. Belum ada keberanian. Akhirnya pelan-pelan mereka teman-teman ini juga. Ngerasa kita ini bareng-bareng berangkatnya gitu. Enggak jauh beda. Paling beda beberapa bulan gitu kan. Akhirnya berjalan barengan. Disitu yang kayak stand-up cuma dibayar nasi kotak dulu. Awal-awal disitu. Terus kadang-kadang ada teman-teman yang dibayar buah naga. Ada mas? Oh ada. Ada. Iya. Yang harusnya berbuah uang itu jadi berbuah naga. Berbuah naga ya. Keringat kita dibayar berbuah naga gitu. Nah itulah pasang surutnya dari situ. Industrinya belum ketemu pas tahun-tahun sebelum. Anggapannya sebelum tahun COVID itu belum ketemu. Belum ketemu. Belum ketemu. Ritme industriya itu masih di skala kita aja. Yang dimana setiap kali saya fotokopi. Bukan fotokopi ya. Cetak sesuatu misalnya untuk event gitu. Event stand-up. Ih acara apa ini gitu. Misalnya orang yang fotokopi. Ini ada acara stand-up. Oh ada stand-up di Lombok. Ah iya iya. Maksudnya kayak oh belum tersebar nih maksud saya gitu. Ya walaupun mereka tukang fotokopi ya. Tapi setidaknya tahulah gitu ya. Nonton lah minimal. Iya gitu minimal. Ada ternyata stand-up di Lombok. Eh stand-up komedi di Lombok gitu. Di situ lah saya mikir kayak gimana ya cara ininya gitu. Akhirnya nyari kerja sama. Kerja sama sama. Setiap ngadain event ini kan. Di awal-awal belum ada yang namanya sponsor. Belum tahu ritmenya kayak gimana. Biar masuk ke sponsor gitu. Dan ke sponsor pun kita belum berani gitu. Yang kayak janjiin sesuatu untuk feedbacknya kayak gimana-gimana. Akhirnya pelan-pelan di situ kita mulai masukin proposal. Setiap kali ada event. Pasang suruh terjadi di situ ada penolakan dari sponsor. Karena belum terlihat komunitas yang oke mungkin. Industrinya belum oke gitu segala macam. Akhirnya yaudah. Terus pelan-pelan namun pasti. Kita ngundang juga. Ngundang dari artis-artis komik nasional juga. Di setiap namanya sun acara kita. Tiap tahun itu sebenarnya. Dari sun 1 hampir sun 4 terakhir dari 2019. Nah di situ yang masih bisa kita untuk ngeangkut si sponsor ini. Tapi kalau pas lokal itu agak kurang gitu. Maksudnya masih survive-nya di situ. Gimana sih supaya kita lokal ini mulai terdengar gitu. Nah ini sulitnya. Jadi dia rame itu ketika kita ngundang gitu. Kita ngundang artis nasional. Ketika ada artis nasional. Betul. Tapi kan terakhir tadi bilangnya 2019 ya. Yang waktu Mamat kemarin datang ke sini. Mamat itu siapa ya? Iya Mamat sama Ali itu 500. 500 penonton. Tapi kan ngundang juga kan. Oh iya. Maksudnya itu setelah 2019 kan. Iya betul. Itu karena emang kebutuhan untuk. Ya setidaknya ada kompetisi yang. Kompetisi yang kemarin itu sebenarnya yang tahap kedua. Yang apa istilahnya itu? Yang still kedua lah gitu. Still pertama itu 2016. Itu dulu ngundang Dodit. Oh iya. Pas ngundang Dodit itu itu lagi hype juga. Stand up itu datang 800 orang itu di Lombok Pelajar waktu itu acaranya. Nah kemarin itu karena emang biar sama nih. Kayak still sebelumnya. Gak mungkin dong kita turunin ekspektasi orang gak ngundang artis nasional. Jadi yaudah kita ngundang artis nasional akhirnya. Nah balik lagi yang kayak tadi itu kita kesusahan di bagian situ. Di bagian untuk ngebentuk lokal heroesnya itu. Sebelum tahun Covid ya. Sebelum tahun 2020 itu. Kesulitan kita di situ. Karena kalau kita pun untuk menjual lokal gitu. Aksi lokal heroes. Itu gak bisa peluk-pelukkan stand up comedy mas Tio. Harus ada konsep yang bener-bener kita ini. Abis tuh gak ada event segala macem. Mati gitu kan kayak. Gak ada ininya gitu. Gak ada aktivitas gitu. Gak ada muncul gitu-gitu. Misalnya latih materi terdapat gak lucu. Bener gak nih jalan yang saya ambil gitu. Nah itu dia. Masih-masih ragu gitu saya. 10 Menit Podcast